Pemirsa Bupati Mandeling Natal bersama Muspida setempat sidak sejumlah agen minyak goreng curah memastikan ketersediaan pasokan selama bulan Ramadan. Hasilnya didapati stok minyak goreng curah kosong disebabkan tingginya permintaan, sementara pasokan dari pabrik tak kunjung datang sejak dua pekan terakhir. Kelangkaan minyak goreng curah mulai dirasakan warga di Mandeling Natal, terutama saat mendekati bulan Ramadan. Hal ini diketahui sidak Bupati bersama unsur Muspida Mandeling Natal ke sejumlah agen penyalur minyak goreng curah. Kepada Muspida, salah seorang agen minyak goreng curah mengaku tak lagi memiliki stok karena tingginya permintaan sejak kenaikan harga minyak goreng kemasan. Sementara, pengiriman dari pabrik tak kunjung datang sejak dua pekan terakhir. Kalau sebenarnya pasokannya ada. Ya, informasinya ya dibilang langka juga dari suami. Udah berapa lama itu, Bang? Dua minggu lah. Kalau dari harga, Bang, ada kenaikan nggak? Ada, ada. Berapa, Bang? Di standar pemerintah, 15 ribu per liter. Kalau orang Abang jual, keluarkan? Ya, kurang lebih apalah adalah biaya. Biaya angkut. Biaya angkut. Jadi berapa, Bang, kalau dari orang Abang? Sekitar 15 ribu per ratus. 15 ribu per ratus. Langkanya pasokan minyak goreng curah juga mulai dirasakan para pedagang di pasar panyabungan. Para pedagang mengaku stok minyak goreng curah yang mereka miliki hanya mampu bertahan dua hingga tiga hari ke depan. Lari ke minyak curah semua, larinya. Lari ke minyak curah sekarang, Bang? Daripada beli kemasan, ya? Ya, kemasan kan mahal. Sementara itu, Bupati Mandeling Natal dalam sidaknya mengakui ada kelangkaan minyak goreng curah. Meski begitu, harga relatif masih stabil pada level 17 ribu hingga 18 ribu rupiah per kilogramnya. Bupati berjanji pihaknya akan mendesak pabrik minyak goreng curah untuk segera menyalurkan minyak goreng curah sesuai kebutuhan selama Ramadan hingga Idul Fitri. Dari Mandeling Natal, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan.